Padahal kan kebosanan dalam rumah tangga ya Mbak Mega ya Udah puluhan tahun apalagi yang sudah 17-20 tahun Akhirnya kan ya udahlah gitu-gitu aja gitu ya Jadi ada tes gak sih Mbak untuk menjaga Apa sih ya ke Harmonisan ya Harmonisan dan panasnya cinta Banyakin bercanda sama pasangan Nah kalau pasangnya gak bisa diajak bercanda Mbak Suami saya lempeng gitu ya Ajak liburan Mbak Ajak liburan Jadi dia harus gimana pun susahnya Harus menyediakan waktu buat berdua gitu Jadi ini berlaku untuk usia pernikahan berapapun ya gitu Makanya yang bikin akhirnya merasa sumpah gitu ya Kadang-kadang ada ya Ada yang udah saking lamanya menikah Kadang-kadang liat pasangannya aduh males banget Ada loh yang kayak gitu Karena apa? Karena mungkin mereka lupa setelah menikah punya anak Semua tentang anak Ngobrolannya tentang anak Sampai lupa ngomongin tentang berdua Gitu Kalau emang gak pernah disak awal pernikahan Mbak? Dicoba Dicoba gitu Tetap dicoba kayak gini Ya berandai-andai lagi nih 17-20 tahun pernikahan kan kita bayanginnya tuh Kalau di pekerjaan Udah mau pensiun ya Jadi mempersiapkan diri untuk pensiun gitu Jadi bisa dikembalikan bahasnya Eh nanti kalau anak-anak sudah besar Kita ngapain ya Misalnya Tapi sambil bercanda-bercanda gitu Gak perlu selalu Bahas hal serius sih Mbak Karena Kalau kita ngomongin Ngomong sama pasangan serius mulu Yang terjadi lama-lama Bosan gak sih? Jadinya malah kayak banyak masalah gitu loh Kayak penuh masalah gitu loh Jadi misalnya kan untuk Tetap ada selipan bercandaannya Iseng-isengnya gitu Walaupun kadang Garing ya Kadang-kadang ada Ada memang tipikal orang yang garing gitu ya Tapi Gak apa-apa gitu Karena Kalau kita terus-terusan yang diomongin anak Ya yang terjadi Boringnya makin cepat Gitu Karena kayak Pasangan ngerasa gak diperhatiin gitu Kayak apa-apa tentang anak doang sih Gitu Dulu kriterian gak nyari pelawak sih Mbak Max ya Sampai jumpa